Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat dihebohkan dengan aksi baku hantam antara anggota Polri dan TNI. Aksi duel antara dua anggota keamanan negara itu diduga dipicu salah paham mengenai wanita. KPN Rem 182 Jazira Onim, Mayor Infanteri Hikmat Ilahi, membenarkan peristiwa itu terjadi di kompleks Jalan Yosudarso, Kabupaten Fakfak pada selasa 26 Juli siang lalu. Rekaman aksi keduanya pun telah beredar luas di media sosial. Dua oknum yang terlibat yakni prajurit TNI bernama Serda Gilbert Brienne dengan seorang anggota polisi bernama Bribda Bili. Pemicu Bribda Bili adu jatuh dengan Serda Gilbert diduga salah paham menyangkut poluan bernama Bribda Teresia. Mayor Hikmat menjelaskan, kronologi berawal dari ketika prajuritnya peminjam kendaraan roda dua milik Bribda Teresia Saat Serda Gilbert hendak mengembalikan motor tersebut, Bribda Bili melihatnya dan merasa cemburu. Bribda Bili bersama dua temannya kemudian menghampiri Serda Gilbert hingga terjadi adu mulut dan adu jotos. Mengetahui pemukulan itu, 13 orang TNI menghampiri turut mendatangi lokasi. Mereka kemudian mengamankan tiga personil Polres Fakfa ke Korem 182 Jazira Onim. Meski begitu, Hikmat memastikan bahwa permasalahan antara Polri dan TNI ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih telah menonton!